2. Wanita ini melahirkan 20 anak sekaligus. Setelah bercerai, dia membasuh wajahnya dengan air mata sendiri. Setiap hari dia akan duduk di depan ember dan menangis, karena keluarganya sangat miskin. Semua anak-anaknya telanjang kaki, tubuh bagian atas hanya ditutupi dengan tongkayu saja. Rumah pun hanya dikelilingi oleh 4 dinding, dan terlihat pemandangan yang sangat miskin. Bahkan ikan di dalam tangki pun kelaparan hingga tersisat tulang belulang. Wanita itu membuka lemari dan hanya ada satu piring di dalamnya. Hanya ada satu kacang merah di atas piring itu. Ini untuk makan malam. Wanita itu akhirnya mengeluarkan kacang merah itu, dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam panci dan memasaknya. Kemudian dibagikan kepada 20 anak-anaknya. Tapi baru saja dia memasukkannya ke dalam panci. Salah satu anaknya menyuruh sang ibu untuk berhenti, dan bilang dia ingin menanamnya. Kemudian dia datang ke halaman dengan kacang merah tersebut, dan menggali sebuah lubang dengan sekop. Lalu mengubur kacang merah itu, dan menutupnya dengan tanah. Kemudian dia menyiramkan air. Tak lama kemudian, tanah mulai mengembang. Tanaman merambat kacang merah muncul dari tanah. Semakin lama, semakin tinggi, bocah kecil itu meraih dahan pohon dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Dia memanjat ke atas dahan pohon, hingga mencapai atas awan. Tiba-tiba dia melihat raksasa yang besarnya lebih dari 500 kg berjalan dari kejauhan. Dia segera bersembunyi di bawah awan. Melalui celah, dia melihat raksasa itu membasu tubuhnya dengan awan gelap sebagai selang air. Setelah mandi, raksasa itu bersiap untuk kembali ke istana. Dia menarik pegas dengan kuat. Bola besi itu dikeluarkan dan terbang keluar. Ini terlihat seperti bowling. Lampu di dalam rumah pun menyala. Kemudian bola masuk ke dalam lubang. Pintu besar pun terbuka. Ternyata inilah kunci untuk membuka istana langit. Setelah raksasa itu berjalan masuk ke istana, Bocah kecil itu juga melompat ke dalam lubang yang dimasuki bola besi. Saat di dalam istana, raksasa itu perlahan masuk ke ruangan produksi telur emas. Dia menghampiri ayam betina, lalu mengenggam leher ayam betina itu. Tapi tidak ada sebutir telur pun di bawah pantat ayam betina itu. Raksasa itu langsung menamparkan ayam betina beberapa kali. Ayam betina menjelaskan bahwa dia sedang menstruasi, sehingga tidak bisa bertelur lagi. Raksasa itu menarik sayapnya. Dengan munculnya enam ceri di mata ayam betina. Setumpuk telur emas besar meluncur keluar dari bawah pantatnya. Raksasa itu meletakkan telur di dalam pemotong. Telur emas besar berubah menjadi beberapa keping emas. Kemudian dimasukkan ke dalam berangkas. Setelah raksasa itu pergi, Bocah kecil itu melompat dari ambang jendela. Dia memberi tahu ayam betina untuk tidak mengeluarkan suara. Kemudian dia mengambil ayam itu dan bersiap untuk melarikan diri. Setelah raksasa itu mendengar bel pintu, Dia langsung membuang berangkas dan mengejar pencuri ayam. Akhirnya, raksasa itu meraih bocah kecil itu. Ayam betina mengeluarkan palu besar, Dan memukul kepala raksasa itu beberapa kali. Bocah kecil itu berhasil melarikan diri. Tapi raksasa itu mengejar dari dalam istana. Ayam betina itu menghantam raksasa itu dengan keras hingga terjatuh. Kemudian bocah kecil itu mengambil kesempatan untuk meluncur ke tanah melalui pohon kacang merah. Dan raksasa itu juga terus mengejarnya. Setelah mencapai tanah, Bocah kecil dan ayam betina mengambil kapak dan memotong pohon kacang merah. Raksasa pun terjatuh ke bawah tanah. Dan membentuk sebuah kawah besar. Raksasa itu tewas di tempat. Bocah kecil itu menghampiri ibunya dengan ayam betina dipelukannya. Kemudian ayam betina itu bertelur mengeluarkan sebuah telur emas besar. Ibu tua itu sangat gembira. Dia menggunakan telur emas itu. Untuk mengganti rumah sepatu kulit yang rusak dengan rumah sepatu kristal yang mewah. Semua anak berdatangan ke rumah baru. Lemari es menjadi dapur istimewa. Di dalamnya ada makanan yang tak akan habis.